Pemirsa kasus kekerasan terhadap anak meningkat, hal ini berdasarkan data unit pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Provinsi Jambi, di mana laporan kasus kekerasan yang mereka terima per Januari 2023 meningkat daripada tahun sebelumnya. Asinoperini selaku kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, ungkap kasus kekerasan yang mereka terima per Januari 2022 meningkat, daripada tahun sebelumnya. Adapun kasus tersebut didominasi oleh kekerasan terhadap anak dan kasus KDRT. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Noprini, bulan Januari ini pihaknya menerima 9 laporan kekerasan terhadap anak perempuan, 5 kekerasan terhadap anak laki-laki, dan 9 kasus KDRT. Noprini juga mengungkapkan laporan yang mereka terima Januari 2023 ini mengalami peningkatan dibandingkan Januari tahun lalu. Pertanyaan seksual itu 9, jumlah kasus kita 20 hari ini, jadi 9 anak perempuan yang memiliki kekerasan anak laki, jadi 14 kekerasan anak, kemudian 9 itu KDRT. Fasil Cek TV melaporkan